salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi nih ke YouTube channelnya aku jadi Senin kemarin aku enggak upload video karena enggak sempat buat edit video ini baru sekarang deh aku bisa sempat buat edit videonya jadi sekarang aku pengen bikin bubur ayam aku bikin menu yang simple-simple aja buat aku sama suami buka puasa cari yang ringan-ringan aja biar enggak terlalu kekenyangan kalau kekenyangan kan nanti bisa begah banget jadi sulit untuk sholatnya makanya aku bikin bubur ayam aja untuk ikannya di sini aku rebus telur dan tadi juga ini aku lagi bumbuin ayam dadanya kalau setengah dadanya ini aku kasih garam micin sama bawang putih aja aku lagi pengen banget makan bubur ayam makanya aku bikin di sini dan berhubung ada bumbu sop sedikit jadi aku kasih bumbu sop aja biar buburnya lebih gurih terus aku kasih garam micin sama kaldu jamur juga dan aku kasih merica juga sedikit biar lebih sedap lagi mana nih puasanya teman-teman semoga lancar ya puasanya Masya Allah nggak terasa lagi ya sebentar lagi pengen mendekati lebaran Masya Allah semoga kita selalu sehat ya dan gimana nih puasanya udah ada pada yang bolong belum ayo nanti bakal capek deh buat nambalin puasa yang udah pada bolongnya nah ini aku lagi goreng ayam yang udah aku bumbuin tadi aku balik-balik aja Masya Allah ini ngilir banget ya setelah selesai aku goreng dan ayamnya juga udah matang baru aku suwir biar nanti tak taburin di bubur ayamnya ngiler banget ya kalau lihat ayam goreng kayak gini sambil aku suwir sambil aku nonton YouTube juga dan Alhamdulillah udah selesai selamat berbuka puasa ya teman-teman enak banget nih bubur ayamnya sejut lagi malam harinya aku pengen cari mukena sama suami aku juga pengen cari baju buat lebaran mumpung udah uang THR udah keluar buruan kita beli baju baru atau mukena baru buat lebaran nanti ayo teman-teman pastikan THR kalian udah pada keluar nih ayo gercap-gercap beli baju baru berhubung udah lama banget aku nggak beli mukena makanya disini aku pengen beli mukena karena udah beberapa tahun aku nggak beli jadi ya udah deh aku beli untuk tahun ini dan suami aku juga lagi pilih-pilih bajunya aku suka banget kalau belanja disini kayak itu lengkap banget untuk baju-baju cowok-cowoknya dan ini juga ada kitab-kitab imdatnya terus ada aksesoris lainnya juga buat kita para cowok dan para cewek juga terus disini juga ada parfum parfum khusus Arabnya Masya Allah aku suka banget kalau lihat tempat parfum kayak gini imut banget jadi pengen koleksi deh aku Alhamdulillah setelah selesai kita pilih-pilih langsung aja kita bayar disini ayo gimana nih apakah sudah ada yang beli baju baru buat anak-anaknya atau buat mami-mami pasti deh sudah aku baru aja nih aku biasanya itu belinya itu malam ketimbang pagi karena pagi itu kan capek kita lagi puasa jadi enakan kalau jalan-jalan beli baju itu enaknya kalau malam hari ketimbang siang tapi kan biasanya sekarang ini kan banyak banyak banget yang udah beli pada online jadi di pasar udah pada sunyi nih pelanggan-pelanggan nggak ada yang beli baju pada saat pagi hari lanjut lagi keesokan paginya akhirnya aku nggak rekod lagi buat sahur kenapa ya kalau buat sahur itu aku lagi sekarang ini lagi males banget nggak pernah aku rekod video untuk saat sahur aku nggak tahu juga jadi aku males dan disini aku beres-beres tempat tidur karena mendekati lebaran aku beres-beres rumah itu bertahap biar nggak terlalu capek jadi untuk wilayah kasur dulu aku beresin semuanya sekalian disini juga nanti aku pengen lipatin baju yang udah kering dan aku beresin juga semuanya nanti lanjut lagi bakalan pengen aku beresin di ruang tamu cuman videonya terpisah nah karena ini udah dua tempat tempat tidur satunya sama tempat tidur yang kedua aku beresin semuanya itu luar biasa masyaallah capeknya aku itu keringatan banget dan untungnya juga ini lagi nggak puasa jadi aku leluarsa buat ngeberesin rumah apabila kalau puasa itu masyaallah bakalan nggak sanggup banget buat ngeberesin semuanya tapi alhamdulillah karena aku nggak puasa jadi aku langsung gercap buat ngeberesin rumahnya biar nanti kalau masukin lebaran rumah udah bersih dan rapi juga dan hati itu tenang kalau ada tamu yang datang juga tenang lihat rumah itu bersih dan rapi setelah selesai aku lipatin baju aku beresin tempat tidur disini aku beresin pakai sapu lidi aku korsek-korsek terus aku rapiin lagi masyaallah ini aku nih capek banget kalau kalian bisa lihat ini aku itu bercucuran banget keringat aku karena disini masyaallah ini pales banget loh temen-temen nanti bakalan aku pengen beresin rumah juga untuk ngelap-ngelap semua perabotan tapi untuk keesokan harinya aku nggak gabung satu videonya dan aku juga udah pada capek banget ini makanya aku seadanya aja dulu buat ngebersihinnya nanti sekalian aku pengen beres-beres juga mendekati lebaran masyaallah ini luar biasa gimana nih temen-temen semua udah pada beres-beres belum apa oh iya sebentar lagi kan lebaran gimana kalian apakah pada mudik nih ke kampung halaman atau nggak nanti insyaallah aku bakalan pulang lebih dulu ke rumah orang tua terus nanti suami aku nyusul makanya suami aku itu tinggal di rumah makanya aku beresin dulu rumah karena kan kalau suami itu nggak ada di rumah nanti nggak ada yang ngeberesinnya dan ini aku dapat parsel yaitu gula gulanya itu ada 8 kg sama 1 kaleng susu jadi aku bagi-bagi aja yang mana yang pengen untuk mamah mortu aku dan yang mana yang pengen aku bawa pulang kampung nanti terus untuk 2 kg nya aku tinggal di rumah terus aku masukin juga karena gula aku pengen habis aku repil sekalian untuk 1 kg nya aku simpan aja di dalam lemari sekalian juga disini aku beresin meja makan yang selalu berantakan kalau saat bulan ramadhan ini meja makan itu selalu berantakan banget kalau yang lainnya itu nggak terlalu berantakan dan yang selalu ada saat lebarannya itu yaitu cucian piring itu selalu ada setiap hari masya Allah biasanya aku itu jarang banget juga kalau cuci piring karena biasanya kan bisa makan di luar atau bisa juga nggak makan tapi kalau bulan ramadhan itu Masya Allah mesti harus masak-masak dan mesti harus cuci piring juga pasti deh ada yang namanya cucian kotor dan terakhir aku sapu juga dapurnya aku dan Alhamdulillah kayaknya video aku udah mau habis nih terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir dan terima kasih juga kalian nggak bosan buat nonton video aku jangan lupa kalian like komen dan subscribe ya see you next video dadah bye 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 Terima kasih telah menonton!